Saya kira dengan cara ini akan lebih mudah pangkit kita dari mungkin kerja masih minimalis atau setidaknya belum optimal apalagi maksimal. Saya akui, saya hargai banyak yang sudah maksimal. Namun kita juga mengakui banyak sekali yang belum optimal. Saya ambil contoh saja kesika saya di blog, saya melihat 1.500, 1,5 juta ton ketika itu target terlalu rendah menurut saya untuk produksi beras produksi padi kita di mana anugerah Tuhan kekayaan alam sawah luar biasa. Sesudah melakukan beberapa upaya awal, saya katakan harus lebih dari 1,5 juta ton tahun 2007. Tiga kuartal kita pacu, Alhamdulillah naik menjadi 1,7-200 ribu ton di atas target 2007. Tidak seberapa, tapi hasil dari peningkatan melampaui target itu memberi stimulasi rasa percaya diri luar biasa ketika bulog saya anggap sebuah kapal rusak yang diserahkan kepada saya untuk menghadai bahtera tersebut dan harus berlari cepat. Modal percaya diri awal itu penting sekali. Dan apa yang terjadi? 2008 dari 1,7 juta ton lompat menjadi 3,2 juta ton. Hampir dua kali lipat. Konsekuensinya apa? Tadinya kita mengimpor 1,5 juta ton, karena, maaf, 1,7 juta ton mestinya kita bisa turunkan menjadi 1,5 juta ton. Karena dalam negeri lebih tinggi. 2008, perberasaan internasional memperkirakan Indonesia bulog masih mengimpor 1,1 juta ton. Dengan capaian 3,2 juta ton, saudara-saudara aku sekalian, ternyata Indonesia 2008 langsung bebas impor hanya satu tahun. Coba, luar biasa. Dan itu adalah buah dari motivasi kerja keras clean governance dan sebagainya. Jadi, dengan seperti itu kita tidak impor, kedolatan negara merasa lebih terangkat, yang non-financial benefit tapi paling intrinsik. Hemat divisa negara 550 juta USD. tahun ini juga tidak impor lagi, 1.100 juta USD, 11 triliun uang yang mestinya masuk ke Thailand, masuk ke Vietnam. Alhamdulillah, kita bisa saving. Lebih dari itu, 13 triliun setiap tahun untuk subsidi raskin, selama ini lari ke luar negeri sebagian tahun 2008-2009, 100% lari ke pedesaan, masuk ke sektor pertanian, menciptakan menopang, menempuhkan kesejahteraan. Alhamdulillah. Jadi, saudara-saudaraku sekalian, bulog saja yang diserahkan saya ibarat suatu kapal rusak, disuruh lari kencang. Ternyata dengan sentuhan manajemen sedemikian, leadership yang sedemikian, bisa bangkit cepat sekali. Sekarang mereka timbul rasa percaya diri, bahwa bulog yang rusak bisa bangkit, dan ternyata bisa bangkit. Yang kedua, timbulnya kepercayaan publik kembali kepada bulog, itu yang lebih tak ternilai. Dulu orang bulog pergi ke pesta kawin, anak pergi ke sekolah, tutup-tutup simpulnya, malu. Sekarang pakai seragam bulog, kemana-mana mereka sudah bisa lepas lagi, seperti layaknya sebelum krisis, atau sebelum masalah terjadi di bulog. Saya ceritakan ini, bukan untuk apa-apa, semata-mata sebagai bandingan kecil, yang bisa kita terapkan kepada satuan kerja kita masing-masing ke depan. Oleh karenanya, tegarkan sekalian, saya berharap, marilah kita ke depan, secara sangat general, saya mengatakan, selain tadi mapping dan lain sebagainya, mari kita tingkatkan efisiensi, tadi sudah disebut, mari kita tingkatkan daya saing kita, bukan hanya nasional, regional, tapi juga global. mari kita tingkatkan productivity. Dan dengan cara apa? Pertama, sesama BMN Anda harus kembangkan sinergitas yang komplementari. Saya sudah buktikan, sinergi PTPN-PTPN, dalam mengelola komoditas bulat, dengan bulog. Sangat efisien, sangat ekonomis, sangat melancarkan. Banyak lagi sinergi yang sudah mulai kita simulkan, misalnya Garuda dengan Bank Mandiri, BRI dengan BUMN-BUMN lainnya, banyak sekali sinergitas internal sesama BUMN, kalau ini sudah komplementari, saya harap sinergitas dengan dunia usaha, juga terus kita kembangkan, berupa aliansi strategis dan lain sebagainya. Jadi prinsip-prinsip inilah yang akan kita jalankan nanti, apakah nanti kita bersinergi dalam bentuk holding company tadi, atau right sizing, atau barangkali ada yang harus kita likidasi atau amputasi. Kita harus berani melakukan itu, untuk menuju kepada kecapaian world class achievement dengan competitiveness yang tinggi. Ini kira-kira gambaran umum yang sudah ada tekad di Kementerian BUMN, dan nanti saya bagi. Kementerian BUMN beserta jajarannya ada dua, front. Front pertama adalah kantor Kementerian BUMN sendiri, yang saya istilahkan sebagai markas. Markasnya adalah di kantor Kementerian BUMN. Kemudian BUMN-BUMN-nya sendiri, saya istilahkan sebagai pasukan. Ada markas, headquarter, ada pasukan yang di lapangan. Yang kita harus audit, harus investigasi, harus evaluasi segala, bukan hanya pasukan, lebih dulu di markasnya sendiri, saya ingin evaluasi dulu Pak. Mungkin ada gray area, mungkin ada inefisiensi, ada duplikasi, dan lain sebagainya. Itu sedang mulai kita coba perbaiki. Dan saya membentuk, Pak Tanri Abeng, yang ada tim asistensi, revitalisasi, dan reformasi BUMN. Mudah-mudahan tim ini nanti akan berkonsributif kepada kita, selain sudah ada komite kebijakan publik, ada komite hukum, sebagai organ-organnya Kementerian BUMN, tapi tim asistensi, revitalisasi, dan reformasi BUMN, insya Allah akan membantu, melancarkan target-target ini. Jadi saya berharap, kepada semua rekan-rekan BUMN, termasuk rekan swasta yang berprestasi, atau yang ingin meraih capaian yang lebih tinggi lagi, mari kita bersinergi, sing-singkan lengan baju, rapatkan barisan, memfaatkan momentum 100 hari Kabinet Indonesia bersatu ke dua, dan satu tahun yang ingin di full speed oleh Bapak Presiden, Bapak Bapak Presiden, memfaatkan itu sebagai momentum berharga untuk kita, dapat tingkatkan prestasi kita di semua ini. Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih kepada IQA, yang sudah sangat on the right track dari apa yang saya kehendaki tadi, dan ini adalah suatu kontribusi yang luar biasa, yang kita lebih sinergikan lagi, kalau sekarang 50 perusahaan sudah ikut, 25 tadi berani tampil, ada 6 belum berani manggung, mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi yang bisa ikut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.